Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kurang satu Nah jadi kemarin itu saya sudah buat video tentang cara jualan Diamond Free Fire menggunakan aplikasi yang terpercaya dan juga termurah jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara transaksi pengisian Diamond Free Fire nya jika ada yang beli Nah jadi buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasinya dan belum tahu aplikasinya bisa simak video sebelumnya di channel ini ataupun juga klik link yang ada di deskripsi video ini silahkan teman-teman tonton dan teman-teman juga daftar di aplikasinya karena pendaftarannya 100% gratis jadi aplikasi yang saya bagikan ini adalah aplikasi yang sudah terpercaya dan tentunya berizin resmi dan aman Nah jadi ini aplikasi juga saya gunakan untuk berjualan Diamond Free Fire pulsa dan lainnya Nah disini aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi radar pulsa Nah jadi buat teman-teman kalian yang belum terdaftar bisa langsung download aplikasinya dan silahkan mendaftar menggunakan nama kalian kota tempat tinggal kalian dan juga nomor HP kalian dan pada saat pengisian kode referral kalian isi dengan resmi agar kalian mendapatkan harga termurah dan tentunya proses transaksinya sangat cepat jadi untuk transaksi pengisian Diamond Free Fire di aplikasi radar pulsa ini kalian tinggal buka aplikasi radar pulsa kalian Nah setelah itu kalian Scroll di bagian di bawah yang disini nah disini ada menu untuk games jadi kalian tinggal klik yang menu gamers yang ini Nah setelah itu kalian pilih game yang ingin kalian top up Nah disini sebagai contoh itu adalah Free Fire Diamond Nah karena kita ingin mengisi DM Free Fire kita tinggal pilih yang Free Fire Diamond ini kita tinggal klik setelah itu disini kalian pilih nominal Diamond Diamond yang ingin kalian isi Nah disini tertera juga harga modalnya Nah jadi jika saldo teman-teman senilai Rp50.000 maka jika kalian top up yang 5 Diamond maka dipotongnya akan seperti yang di samping tertera di samping produknya ini jadi yang tertera di sini adalah harga modalnya Nah jadi teman-teman jualnya itu bisa juga menaikkan harganya untuk mendapatkan keuntungan nah disini saya sebagai contoh top up yang 140 Diamond Nah disini modalnya pun juga hanya sekitar Rp18.000an jadi teman-teman bisa jual Rp20.000 bahkan sampai Rp22.000 Nah jadi teman-teman banyak banget mendapatkan keuntungan dan lumayan untuk menambah penghasilan tambahan teman-teman Nah jadi setelah itu kalian tinggal klik untuk produknya dan kalian masukkan nomor tujuannya Nah disini nomor tujuan itu kalian isi dengan ID yang ingin kalian top up jadi kalian isi dengan ID Free Fire pelanggan ataupun pembeli setelah ID nya sudah benar kalian tinggal klik lanjutkan Nah disini akan ada tampil menu konfirmasi transaksi Nah disini kita cek lagi sekali lagi apakah sudah benar untuk Diamond Free Fire nya sudah nominalnya itu apakah sudah benar di sini saya ingin top up yang 140 Diamond dan nomor tujuannya ID nya apakah sudah sudah benar jika sudah benar kita tinggal klik kirim Nah disini prosesnya akan secara otomatis berjalan jadi kalian tinggal tunggu saja beberapa detik langsung Diamond nya sukses dan disini akan ada laporan bahwa transaksinya sudah sukses jadi teman-teman bisa langsung cek transaksinya di data history dan setelah itu kalian masuk ke history transaksi Nah disini akan tampil yaitu adalah transaksi sukses ataupun status transaksinya teman-teman juga bisa cetak stroke ataupun bukti pembelian menggunakan printer Bluetooth jadi teman-teman bisa atur harganya dan juga teman-teman cetak dan kalian berikan bukti pengirimannya ke pembeli Nah jadi kalian juga bisa langsung cek juga ke game prefire nya apakah Diamond nya sudah masuk jadi prosesnya ini sangat cepat dan juga modalnya pun sangatlah kecil jadi teman-teman kalau kalian ambil keuntungan kalian tinggal ambil ataupun genapkan saja sekitar 2000-3000 jadi lumayan untuk menambah penghasilan tambahan teman-teman jadi peluang usaha ini bisa kalian jalankan jika kalian masih sekolah ataupun juga kalian masih kuliah jadi ini peluang ini bisa dijalankan oleh siapapun karena kita untuk pengisian saldo nya itu bisa melalui transfer perbank ataupun juga alpamat atau indomaret jadi untuk cara pengisian saldo bisa teman-teman cek di link yang ada di deskripsi video ini jadi buat teman-teman tunggu apalagi silahkan daftar sekarang juga karena ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan oleh jasa top-up ataupun juga para kontor HP Oke jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan juga subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh